Asmarasi pedang tumpul jilid enam, yang muliasi kedok hitam, sepasang iblis itu saling pandang dan keduanya menyeringai, mengeroyok selama sepuluh jurus, dan orang ini menjanjikan kalau mereka menang boleh menentukan sendiri besarnya upah mereka Orang ini tentu gila, dan juga tentu kaya bukan main. Bagaimana kalau kami gagal? Kalau kalian gagal dan tewas, kami akan menguburkan jenazah kalian baik-baik, akan tetapi kalau kalian gagal dan tidak tewas, kalian boleh menjadi pembantu kami, akan tetapi kami yang akan menentukan besarnya upah kalian, kembali sepasang iblis itu saling pandang, dan mereka tertawa Orang ini tentu gila, pikir mereka. Bagaimana mungkin dapat bertahan terhadap pengeroyokan mereka selama sepuluh jurus? Dan membayangkan kemungkinan dia dapat menewaskan mereka dalam sepuluh jurus Gila! Tiba-tiba Ang Bin Moko tertawa bergelak Baik, kami setuju dan tanpa menggerakkan bibirnya, dia mengirim suara kepada Pek Bin Moli, kita lucuti kedoknya, mengirim suara seperti itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tenaga sakti yang amat kuat Hanya getaran suara saja yang mengudara dan ditangkap oleh orang yang dikirimi suara, telinga lain tidak dapat mendengar apa-apa Akan tetapi, betapa kaget hati sepasang iblis itu ketika terdengar si kedok hitam berkata tenang Jangan harap kalian dapat melakukan niat itu Nah, kalian mulailah tiba-tiba tubuh yang tinggi besar itu melayang ke kiri, ke arah ruangan yang cukup luas, tubuhnya berdiri tegak lurus dengan perut menggendut Hanya sepasang metu di balik kedok itu saja yang nampak hidup, mencorong dan penuh kewaspadaan Sepasang iblis itu belum bergerak dari tempat mereka berdiri Ang bin Moko yang bersikap hati-hati segera bertanya Yang mulia, selama sepuluh jurus ini, kita bertanding dengan tangan kosong ataukah bersenjata si kedok hitam kembali terkekeh sopan Heh, heh, kami mendengar bahwa golok gergajimu dan sabuk ular pek bin Moli hanya untuk menakut-nakuti lawan saja Akan tetapi yang lebih ampuh adalah toat beng tok siang dan tau kuci kalian Benarkah itu kembali sepasang iblis itu saling pandang? Hebat juga orang ini Tentu memiliki seribu telinga maka dapat mengetahui ilmu simpanan mereka Dan setelah mengetahui, masih berani menantang mereka berdua untuk mengeroyuknya Ini saja sudah membuktikan bahwa orang itu tentu memiliki sesuatu yang dapat dia andalkan untuk menandingi kedua ilmu baru mereka Ang bin Moko memberi isyarat kepada pek bin Moli dan keduanya menggerakkan tubuh Bagaikan dua ekor burung Raja Wali, tubuh mereka melayang ke depan si kedok hitam Gerakan mereka demikian ringan dan gesipnya, membuat metu dibalik kedok itu bersinar-sinar gembira Dia telah mendapatkan dua orang pembantu yang boleh diandalkan, pikir si kedok hitam Dua orang ini jauh lebih pandai dibandingkan Capsa KW maupun Ngo Liyong Biarpun hanya melalui pandang mata, Ang bin Moko dan pek bin Moli sudah dapat saling memberi isyarat Dua orang ini memang kompak sekali, bukan saja mereka berdua berasal dari saudara seperguruan Akan tetapi mereka juga sama-sama merangkai ilmu-ilmu silat Dan lebih dari itu, hubungan mereka juga sebagai kekasih atau suami istri Setelah saling pandang memberi isyarat, kedua orang itu lalu mengerahkan tenaga sakti Sehingga kedua tangan mereka, dari ujung jari sampai sebatas siku, berubah warnanya menjadi kehijauan Itulah tandanya bahwa mereka telah mengerahkan tenaga dari ilmu Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa Yang mulia, waspadalah, kami akan menggunakan Toat Beng Tok Chiang, teriak Ang bin Moko Bagaimanapun juga, dia pun tahu bahwa orang berkedok ini memiliki banyak sekali anak buah yang tentu sudah siap di tempat itu Kalau dia dan pek bin Moli kesalahan tangan sampai membunuh orang ini, tentu keadaan akan menjadi runyam dan mereka berdua dalam bahaya Walaupun mereka tidak takut, akan tetapi menguntungkan bagi mereka, bahkan hanya merepotkan saja Itulah sebabnya maka Ang bin Moko sengaja meneriakan peringatan ini, hal yang biasanya tak pernah dia lakukan Biasanya, kalau dia hendak membunuh atau menyerang orang, dia melakukannya dengan tiba-tiba dan tanpa memberi peringatan sama sekali Maklum bahwa ilmu pukulan kedua orang itu memang berbahaya sekali, si kedok hitam juga tidak bersikap lengah atau memandang rendah Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kokoh kuat seperti pagoda besi, kedua lutut ditekuk sehingga membentuk siku-siku, kedua lengannya disilangkan di depan dada, dengan jari tangan terbuka Akan tetapi kalau jari-jari tangan yang lain agak melengkung, kedua jari telunjuknya lurus menunjuk ke atas dan kedua jari tangan itu berubah warna, kini menjadi hitam seperti arang Melihat ini, kembali sepasang iblis itu saling pandang dan merekap pun teringat akan adanya semacam ilmu yang amat berbahaya Yang disebut kit kopci, jari racun tunggal, yang kabarnya merupakan ilmu yang amat hebat dan pernah dikuasai oleh seorang saja Yaitu keluarga Wan Yan yang menjadi orang kepercayaan kaisar-kaisar Mongol Akan tetapi, mereka tahu bahwa pemilik ilmu itu sudah tewas dalam pertempuran ketika kerajaan Mongol jatuh Apakah orang ini telah mewarisi ilmu itu Ang bin Moko dan Pek bin Moli, aku telah siap kata si kedok hitam Sepasang iblis itu lalu mengerahkan tenaga dan menggerahkan tangan mereka, memukul dari jarak jauh ke arah lawan Terdengar bunyi bercuitan seperti beberapa ekor tikus yang terjepit atau ketakutan, mencicip dan makin lama semakin tinggi melengking Dari kedua tangan mereka menyambar hawa pukulan yang amat kuat, menyambar ke arah jalan darah di tubuh lawan Itulah Toat Beng Tok Chiang yang dapat membunuh orang dari jarak jauh dengan mudah Seperti ada sinar yang tidak nampak meluncur ke arah tubuh si kedok hitam Akan tetapi, orang ini dengan tenang, tanpa mengubah kedudukan kedua kakinya, juga menggerakkan kedua tangannya, dan menuding dengan gerakan menotok ke udara di depannya Terdengar bunyi mendesir keluar dari jari-jari terunjuk yang hitam itu dan ada hawa menyambar keluar mengeluarkan uap hitam Tenaga yang keluar dari kedua terunjuk ini seperti perisai menangkis hawa pukulan Toat Beng Tok Chiang sehingga pukulan jarak jauh itu terpental kembali Tentu saja Ang Bin Moko dan Pep Bin Moli terkejut dan merasa penasaran bukan main Selama memiliki ilmu baru itu, belum pernah mereka gagal mempergunakannya Dari puluhan orang yang pernah mereka hadapi, baru seorang pemuda saja yang mampu mengelak dan menangkis Toat Beng Tok Chiang, yaitu Sin Wan Murid Sem Sian Akan tetapi pemuda itu pun hanya mengelak dan menangkis dengan pukulan yang mengeluarkan uap putih, bukannya langsung menyambut dengan totokan jarak jauh seperti yang dilakukan si kedok hitam ini Mereka mengerahkan tenaga dan melanjutkan serangan mereka, berbareng akan tetapi berpencar, mereka menyerang dari kanan-kiri Si kedok hitam tetap mempergunakan totokan jarak jauh satu tangan yang mengeluarkan uap hitam, dan sampai lima jurus lamanya, kedua iblis itu sama sekali tidak pernah mampu mengenai sasaran dengan pukulan jarak jauh mereka, apalagi merobohkan Ang Bin Moko memberi isyarat kepada Pek Bin Moli dan kini keduanya berlompatan menerjang lawan dengan ilmu mereka yang kedua, yaitu Tau Kut Chi, jari penembus tulang, ilmu totokan yang amat keji karena dilatihnya pun menggunakan banyak tengkorak manusia Selakalah lawan yang terkena totokan jari tangan mereka Jari tangan mereka dapat menembus tulang dan sekali mengenai kepala, jari-jari tangan itu akan menembus otak Kini, sepasang iblis itu menyerang dengan Tau Kut Chi, keduanya mendesak dan mencari kesempatan untuk mencengkeram ke arah muka lawan dan merenggut lepas kedok sutra hitam Akan tetapi, si kedok hitam memang bukan orang sembarangan Sebelum menantang sepasang iblis itu, tentu saja dia telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu tentang kemampuan sepasang iblis itu Dia tahu pula akan kedahsyatan Tau Kut Chi, dan dia memang sudah siap siaga menghadapi ilmu dari sepasang iblis itu Karena itulah maka tadi dia sengaja menantang selama sepuluh jurus Karena kalau lebih lama dari itu, terpaksa dia harus menggunakan tangan maut untuk mencapai kemenangan Kalau hanya sepuluh jurus, dia yakin akan mampu mempertahankan diri Sepasang iblis itu menjadi terkejut bukan main ketika melihat betapa tubuh si kedok hitam itu berpusing seperti gasing dan dari putaran itu keluar angin menyambar-nyambar Tubuh itu tidak nampak hanya bayangan hitam berpusing amat cepatnya Karena ini, terpaksa serangan Tau Kut Chi tidak dapat diarahkan ke sasaran yang tepat, hanya ngawur saja asal mengenal tubuh lawan Namun, betapa sukarnya mengenai tubuh yang berpusing itu karena dari situ terasa ada angin pukulan yang amat kuat menyambar-nyambar Bahkan dapat menyerep mereka seperti pusaran angin puyuh Mereka berdua berusaha sekuatnya untuk memasukkan totokan dan mengenai tubuh lawan Satu kali saja mengenai lawan, tentu jari mereka akan meninggalkan bekas dan berarti mereka menang Akan tetapi, pada jurus kelima ketika sepasang iblis itu menjadi lebih nekat untuk mencapai kemenangan pada jurus terakhir Sehingga mereka menubruk ke depan menerobos putaran angin, tiba-tiba tubuh mereka terdorong dan terhuyung ke belakang oleh tangkisan lengan yang amat kuat mengenai lengan mereka dari samping Mula-mula pek bin Moli yang terdorong ke belakang, disusul ang bin Moko yang terhuyung Putaran bayangan hitam itu berhenti dan si kedok hitam sudah berdiri tegak di depan mereka Sepuluh jurus telah lewat dan mereka berdua harus mengakui bahwa selama itu, jangankan merobohkan si kedok hitam, menyentuh tubuhnya pun mereka tidak mampu Diam-diam mereka terkejut dan menduga-duga siapa sebenarnya si kedok hitam yang amat lihai ini Bagus, bagus, kalian memang lihai sekali dan pantas menjadi pembantu utama kami, kata si kedok hitam Dalam sepuluh jurus, biarpun kalian tidak mampu mengalahkan kami akan tetapi kami pun sama sekali tidak sempat untuk balas menyerang Untuk menyatakan kegembiraan hati kami, kami menghadiahkan benda ini kepada kalian Kalau kalian menerimanya, berarti kalian sanggup untuk membantu kami dengan setia Si kedok hitam mengeluarkan dua butir mutiara hitam yang besar dan indah dari saku bajunya dan memberikan dua butir benda berharga itu kepada ang bin Moko dan pek bin Moli dengan dilemparkannya kepada mereka Sepasang iblis itu menangkap mutiara itu dan wajah mereka berseri Mereka mengenal benda berharga dan kagum akan keroyalan si kedok hitam Kami telah mengaku kalah, mulai hari ini kami berdua siap melaksanakan semua perintah yang mulia, kata ang bin Moko sambil menyimpan mutiara hitam itu Hamba senang sekali dapat menghambakan diri kepada yang mulia, dengan harapan kelah kalau usaha yang mulia berhasil, tidak akan melupakan hamba, kata pula pek bin Moli dengan senang Tentu saja, kami tidak pernah melupakan jasa seorang pemberantu, juga tidak pernah membiarkan begitu saja mereka yang telah merugikan kami Nah, silakan kalian duduk karena kita akan membicarakan urusan pekerjaan yang amat penting Akan tetapi sebelum itu, ingin kami bicara dengan orang yang telah mengecewakan hati kami dan amat merugikan gerakan perjuangan kami Ang bin Moko dan pek bin Moli mengambil tempat duduk, dan mendengar ucapan itu, dua orang yang datang lebih dahulu dan yang menderita luka di paha dan tunggung Segera bangkit dari bangku dan menghampiri orang berkedok hitam, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya dalam jarak 4 meter lebih Hem, kalian dua orang tolol, kalian bukan saja gagal melaksanakan tugas penting, akan tetapi juga bersikap pengecut, meninggalkan kawan sehingga tewas dan kalian melarikan diri Begitukah sikap orang-orang yang telah menjadi pembantu dan anak buah kami ampun, yang mulia Kami, tidak kuat menghadapi pengeroyokan banyak pengawal, kata seorang di antara mereka yang luka pahanya Kami sudah berusaha sekuat tenaga dan gagal, mohon paduka mengampuni kami, kata orang kedua yang terluka punggungnya Sepasang mati dibalik gedok itu bekilat Enak saja kalian minta ampun Kalian telah bertindak ceroboh sehingga menggagalkan tugas, bahkan membahayakan kedudukan kita semua dengan pelarian kalian ini Kalian tidak patut berada di sini dan tidak pantas menjadi anggota perjuangan kita Kalau kalian berhasil dalam tugas, selalu kami memberi hadiah besar, sekarang kalian gagal, bahkan melarikan diri Tahukah kalian apa hukumannya dengan tubuh gemetar dua orang itu membentur-benturkan dahi di lantai sambil minta ampun? Akan tetapi, si kedok hitam itu menggerakkan kedua tangannya, telunjuknya berubah hitam arang dan ditudingkan ke arah kedua orang itu Seperti ada sinar hitam mencuat dari kedua jari telunjuk itu, menyambar ke depan, ke arah kepala dua orang itu Mereka terjengkang, tanpa mengeluarkan suara lagi karena mereka telah lewas dengan muka berubah hitam arang Melihat ini, sepasang iblis itu terkejut Mereka bertahun-tahun melatih diri dengan tahu kecih memergunakan banyak tengkorak Kini mereka melihat ilmu tusukan jari tangan dari jarak jauh yang teramat dasyat Jauh lebih dasyat dibandingkan tahu kecih mereka Hal itu saja membuat mereka semakin tunduk, maklum bahwa mereka berhadapan dengan orang sakti yang pantas menjadi pimpinan mereka Melihat ini, butek yang mau bangkit berdiri dari bangkunya dengan alis berkerut Dia bukan anak buah si kedok hitam, dan dia datang sebagai utusan Tung Hai Leong, datuk yang kekuasaannya seperti raja saja di lautan timur Melihat hukuman yang dijatuhkan kepada dua orang itu, dia merasa penasaran Yang mulia, apa yang harus saya laporkan kepada majikan saya melihat hukuman ini? Apakah kalau kelak kami gagal dalam tugas, kami pun akan dihukum mati? Seperti ini si kedok hitam mengangkat tangan kiri ke atas sebagai isyarat dan nampak bayangan empat orang berkelebat masuk Tanpa banyak bicara lagi, empat orang itu menggotong pergi jenazah kedua orang yang mendapat hukuman tadi Barulah si kedok hitam menghadapi butek yamu Butek yamu, engkau salah mengerti Dua orang ini adalah anak buah kami, dan di antara kami sudah ada peraturan yang tidak boleh dilanggar Kalian yang hadir ini lain lagi, bukan anak buah kami, melainkan sahabat yang akan diajak bekerja sama Tentu saja peraturan yang dikenakan kepada anak buah kami tidak berlaku untuk kalian Yang dihukum bukan hanya kegagalan mereka, akan tetapi karena mereka berdua melarikan diri dan meninggalkan seorang rekan yang tewas Nah, mengerti kahengka sekarang butek yamu mengangguk dan duduk kembali Tentu saja dia tidak dapat mencampuri urusan dalam antara si kedok hitam dan anak buahnya Seperti juga majikannya yang tidak kalah kejamnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan si kedok hitam terhadap anak buahnya tadi Setelah mereka duduk, dua orang anak buah si kedok hitam datang menyuguhkan arak dan makanan kecil Lalu mereka meninggalkan ruangan itu pula Coa oke, orang pertama dari hak ingkol yang tak dapat menahan keinginan tahunya dan bertanya yang mulia Tugas apakah yang telah gagal dilakukan tiga orang anak buah paduka itu Semua orang mendengarkan penuh perhatian, ingin tahu jawaban orang aneh yang penuh rahasia itu Kami mengirim tiga orang anak buah kami menyusup ke istana Raja Mudayunglo untuk membunuhnya Akan tetapi, mereka bukan hanya gagal, bahkan seorang yang kami percaya memiliki kemampuan Telah tewas dan dua orang tadi melarikan diri membawa luka-luka Mendengar ini, Coa oke yang berwatak sombong itu tersenyum menyeringai Heh, kalau hendak membunuhnya, kenapa harus menyusup ke istana di mana terdapat banyak pengawal Serahkan saja kepada kami Kami akan menghadang dan Raja Muda itu keluar dari istana Kami akan sanggup membunuhnya akan tetapi si kedok hitam mengangkat tangan dan menggeleng kepala Tidak selain mereka kini tentu lebih waspada dan melakukan penjagaan juga kami telah mengubah siasat Setelah mendengar hasil penyelidikan jaringan metu-metu kami di Kota Raja Selatan Dan setelah menerima pesan dari Pangeran Tiancu, anak langit, siasat kami berubah sama sekali Kami tidak lagi menggunakan kekerasan melainkan mengatur siasat yang halus Siapakah Pangeran Tiancu? Tanya Perbin Moli Siasat apa yang akan dipergunakan dan apapula tugas kami? Tanya Coa oke mewakili semua saudaranya Dan pesan apa yang harus saya sampaikan kepada majikan saya Naga Lautan Timur Tanya Butekyamu Tenanglah dan dengarkan penjelasanku Juga engkau Butekyamu, dengarkan baik-baik agar kelak dapat kau laporkan kepada majikanmu Kalian tentu tahu siapa Kaisar Tatu yang telah memberontak terhadap kerajaan Goan, Mongol Dia tadinya bernama Tsu Goan Chiang dan siapa dia? Seorang petani Bayangkan saja, seorang petani busuk menjadi Kaisar dan akan memerintah kita Bagaimana mungkin kita dapat direndahkan sampai seperti itu? Tidak, kita harus mengenyahkan kekuasaan para petani busuk itu maaf, Yang Mulia, kata Ang Bin Moko Akan tetapi, bagaimana kita akan dapat melakukan hal itu? Kaisar Tatu telah membangun kerajaan Beng dan memiliki pasukan besar yang amat kuat Bagaimana kita mampu melawan sebuah kerajaan yang memiliki pasukan besar semua orang mengangguk membenarkan pendapat Ang Bin Moko itu? Mereka pun akan pikir-pikir dulu kalau diharuskan melawan pasukan pemerintah yang ratusan ribu jumlahnya Heh, heh, kita tidak begitu bodoh Kalau dengan jalan kekerasan tidak mungkin, masih banyak jalan yang lebih halus Dan baru saja kami mendapat keterangan dari para penyelidik Kalian dengarkan baik-baik siasat yang akan kami atur Dengan suara yang halus dan jelas, si kedok hitam lalu menggambarkan rencana siasatnya Mula-mula dia menceritakan keadaan keluarga Kaisar Betapa Kaisar telah mengangkat pangeran Yunglo menjadi raja muda di Peking Karena pangeran ini memang ahli dalam mengatur pasukan untuk menahan gelombang serangan orang-orang Mongol yang hendak merebut kembali kekuasaannya di selatan Nah, raja muda Yunglo, walaupun bukan pangeran sulung, bukan pangeran mahkota karena dia lahir dari selir Tentu saja menganggap dirinya sebagai pangeran yang paling gagah, paling cakap untuk kelap menggantikan ayahnya Akan tetapi dia harus mengalah terhadap pangeran mahkota, putra pertama Kaisar dari Permaisuri Yaitu pangeran Ciu Hwi San yang telah ditetapkan kelap menggantikan ayahnya karena dia pun merupakan putra sulung Dan di antara kedua pangeran ini seperti terdapat persaingan Dan akan mudah dicetuskan api permusuhan antara raja muda Yunglo dan kakaknya Pangeran mahkota Ciu Hwi San inilah jalan yang kami maksudkan Kera halus yang kalau berhasil, jauh lebih menguntungkan daripada sekedar penyerbuan dan pertempuran Akan tetapi bagaimana caranya, yang mulia? Kami berdua masih belum jelas benar Walaupun sudah mengerti apa yang paduka maksudkan dengan kera yang halus teranpa kekerasan itu, kata Pak Bin Moli Jalan satu-satunya adalah melakukan penyusupan ke dalam istana pangeran mahkota Kita harus mengobarkan persaingan itu menjadi permusuhan Sukar untuk mempengaruhi raja muda Yunglo karena wataknya keras dan dia dapat berbahaya Akan tetapi, pangeran Ciu Hwi San adalah seorang pangeran yang lemah dan kita akan dapat mempengaruhinya Nah, menyusup ke istana pangeran mahkota dan mempengaruhinya merupakan satu di antara tugas kita Ada pula tugas lain yang tidak kalah pentingnya, apakah tugas itu, yang mulia tanya Ang Bin Moko Kami lebih menyukai tugas yang membutuhkan kekuatan Menyusup ke istana dan bermain sandiwara terlalu sukar bagi kami Heh, heh, kami juga tidak akan memutus kalian melakukan penyusupan ke istana, Moko Kalian berdua dikenal oleh para tokoh persilatan Dan kalau para tokoh mengetahui kalian menyusup ke istana pangeran mahkota Tentu kalian akan dicurigai Tidak, kalian lebih tepat untuk tugas kedua Yaitu berusaha merebut kedudukan Beng Cu, pimpinan Yang akan diadakan oleh para datuk persilatan beberapa bulan mendatang di puncak Taisan Kalian harus dapat merebut kedudukan Beng Cu sehingga dengan mudah kita akan mendapat dukungan dari dunia persilatan Dan kalau saatnya tiba bagi kita untuk bergerak Sepasang iblis itu saling pandang dan mereka terbelalak Wah, kami sendiri pun sejak dulu berkeinginan menjadi Beng Cu dan kami berlatih keras untuk dapat mengikuti pemilihan Beng Cu Akan tetapi, yang mulia, kami tahu bahwa tidaklah mudah untuk menjadi orang yang paling tangguh Banyak orang sakti akan mengikuti pemilihan itu dan mereka memiliki pendukung Sedangkan kami tidak Heh, heh, kami dapat mempersiapkan pendukung yang amat banyak Kami berdiri di belakang kalian dan akan kami usahakan sedapatnya agar kalian yang menang Selain itu, juga kami akan mengirim pembantu untuk menyusup ke dalam perkumpulan pengemis Kalau kita dapat menguasai para kaipang, mereka dapat menjadi pendukung yang besar jumlahnya dan kuat Nah, sekarang sudah ada tiga macam tugas kita Pertama, menyusup ke Istana Putra Mahkota Kedua, mencoba untuk menguasai kaipang, perkumpulan pengemis Dan ketiga, berusaha meraih gelar Beng Cu agar dapat menguasai dunia kangong Untuk yang keempat, kami sendiri yang akan mengaturnya Yaitu menyambut kedatangan yang mulia pangeran Karena beliau sendiri yang akan memimpin kita agar perjuangan ini berhasil baik Yang mulia pangeran Ang Bin Moli berseru heran Siapakah beliau? Dan siapa pula paduka? Mengapa paduka selalu menyembunyikan wajah di balik kedok? Tidak enak rasanya bagi kami tidak mengenal siapa pemimpin kami Dan yang mulia pangeran itu, diakah pemimpin kita yang utama si kedok hitam mengangguk-angguk? Pertanyaan yang pantas dan memang kalian perlu mengetahui agar tidak ragu-ragu lagi Ketahuilah bahwa perjuangan kita ini dipimpin langsung oleh pangeran Yaluta yang mulia Dijaksana dan memiliki ilmu kepandayan tinggi Beliau yang menjadi pemimpin besar dan selama ini beliau mewakilkan kepada kami Karena aku tidak ingin dikenal agar aku dapat bergerak dengan leluasa Maka aku memakai kedok sutra hitam Kini, yang mulia pangeran merasa sudah tiba saatnya beliau sendiri yang memimpin langsung Maka beliau akan datang Kelak, kalau beliau sudah datang, akan kami perkenalkan kepada kalian semua Sekarang, mari kita membagi tugas masing-masing Si kedok hitam lalu mengatur siasat Membagikan tugas kepada mereka semua dengan teliti sekali Melihat cara kerja si kedok hitam Sepasang iblis itu kagum karena siasat itu rapi dan seperti siasat seorang panglima perang saja Kepada Butek Yamu Si topeng hitam itu memberi kiriman benda-benda berharga untuk dihadiahkan kepada Tung Hai Leong Ouyang Chin Juga diharapkan bantuan datuk itu agar cita-cita pangeran lalu tak dapat terkabul Yaitu menjatuhkan kaisar petani seperti yang disebut oleh si kedok hitam dan mendirikan kembali kerajaan Goan yang sudah runtuh Harta dan kedudukan merupakan dua kesenangan yang amat kuat daya pengaruhnya terhadap manusia Demi mengejar kedudukan dan harta Manusia lupa diri dan tidak segan melakukan perbuatan apapun juga Membunuh, merampok, menipu, berhianat Apa saja akan dilakukan demi mendapatkan harta atau kedudukan yang diinginkannya Kalau sudah begini Manusia kehilangan harga dirinya sebagai manusia Sebagai makhluk yang mendapatkan anugerah paling besar dari seng pencipta Manusia sudah menjadi budak, menjadi hamba dari kesenangan, hamba dari nafsunya sendiri Manusia lupa bahwa menghambakan diri, bertekuk lutut kepada nafsu merupakan sumber segala malapetaka dalam kehidupan Sumber sengkita, sumber derita sengsara Harta kekayaan yang tadinya dibayangkan sebagai sumber segala kesenangan Akhirnya hanya menjadi sumber kegelisahan, takut akan kehilangan Sumber sengketa dan perebutan Dan kesenangan yang dihasilkan oleh adanya harta hanya menjadi kesenangan palsu yang membosankan Pengejaran terhadap harta dan kedudukan membutakan hati merusak pertimbangan Membuat kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan hal-hal yang amat tidak baik Jahat atau merugikan orang yang pada akhirnya akan membuahkan buah yang pahit yang harus kita makan sendiri Kita terkadang silau oleh tujuan, buta akan care yang kita pergunakan untuk pengajaran mencapai tujuan itu Bagaimana mungkin care yang kotor bisa menghasilkan sesuatu yang bersih? Tujuan merupakan akibat, merupakan hasil daripada caranya Care tidak terpisah dari hasilnya Kaisar Tachu, pendiri kerajaan Beng, terang, adalah seorang yang pandai Biarpun ia terlahir sebagai anak petani, namun berkat pengalaman dan kepemimpinannya Dia berhasil menyusun kekuatan, menarik dukungan hampir seluruh rakyat Dan akhirnya berhasil pula menumbangkan kekuasaan Mongol yang sudah menjajah selama hampir 100 tahun itu Dan dia pun maklum bahwa orang-orang Mongol tentu saja tidak keralah melepas kekuasaan mereka Dan pasti mereka akan selalu berusaha untuk merebut kembali tahta kerajaan Oleh karena itu, maka dia pun mengangkat putranya yang sejak muda memiliki kemampuan seperti dia Yaitu pandai mengatur pasukan, pangeran Yunglo, sebagai raja muda di Peking Sehingga putranya itu akan menjamin bahwa orang-orang Mongol tidak akan menyeberangi tembok besar Juga dia mengerahkan kekuatan untuk melakukan penjagaan di perbatasan, mempertanankan kedaulatan kerajaan Beng Untuk tugas-tugas ini, dia memiliki banyak pembantu Para panglimanya adalah orang-orang yang cakep, diantaranya yang menjadi orang kepercayaannya adalah Jenderal Suta dan Jenderal Yauti Kedua orang Jenderal ini merupakan panglima-panglima perang yang pandai dan merekalah yang mengatur semua penjagaan Walaupun keduanya tetap tinggal di kota raja Jasa keduanya amat besar dalam meruntuhkan kerajaan Goan, Mongol Maka Kaisar memberi mereka kedudukan tinggi yang membuat mereka berdua dapat menetap di kota raja Dan sekali-sekali saja melakukan penginjauan keperbatasan Di kalangan sipil, Kaisar Tachu juga mempunyai banyak menteri yang pandai Seorang Kaisar memang harus dapat mempergunakan orang-orang pandai kalau dia menghendaki kemajuan dalam pemerintahan yang dikendalikannya Kaisar Tachu yang kini telah berusia 60 tahun itu mempunyai banyak anak dari para selirnya Akan tetapi dari permaisuri, dia hanya mempunyai seorang putera Yaitu pangeran Tsu Hwi San yang diangkat menjadi putera mahkota Hanya ada satu hal yang kadang merisaukan hati Seng Kaisar Yaitu melihat betapa puteranya yang menjadi pangeran mahkota itu dianggapnya tidak memiliki kewibawaan dan kekuatan yang patut membuat dia menjadi calon Kaisar Tidak seperti puteranya yang kini menjadi raja muda di Peking Pangeran mahkota yang sudah berusia 40 tahun itu lemah dan hanya berfoya-foya saja Sama sekali tidak memperdulikan urusan pemerintah Padahal putera mahkota itu sudah cukup dewasa, bukan kanak-kanak lagi Dia sudah mempunyai beberapa orang anak Dari istrinya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berusia 6 tahun dan bernama Pangeran Tsu Song Sedangkan dari para selirnya, dia juga mempunyai beberapa orang anak Bahkan ada puteranya yang sudah berusia 18 dan 17 tahun Namun, tetap saja pangeran mahkota ini berwatak kekanak-kanakan dan selalu mengejar kesenangan Tidak mengherankan apabila dia dikelilingi penjilat-penjilat yang memanfaatkan kelemahannya untuk mendapatkan keuntungan darinya Pangeran Tsu Hwi San hidup bermuah-muah, setiap hari hanya berpesta, bermain judi Bahkan dia terkenal sekali di antara rumah-rumah pelesir yang dikunjunginya secara diam-diam dan menyamar Tentu saja atas anjuran para penjilat yang menjadi teman-temannya Yaitu para pemuda bangsawan putra para pejabat tinggi di kota raja Pangeran mahkota dan teman-temannya itu merupakan sebuah gerombolan bangsawan yang mempunyai tukang-tukang pukul sendiri Dan kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti merampas barang berharga yang mereka senangi dari siapa saja Dan tidak jarang mereka merampas seorang gadis cantik dan menculiknya dengan kekerasan Tak seorang pun berani menentang mereka, karena pemimpin gerombolan itu adalah pangeran mahkota Bahkan tidak ada yang berani melapor kepada Kaisar yang amat menyayang putra mahkota ini Sehingga Kaisar sendiri tidak tahu akan sepak terjang calon penggantinya itu Terima kasih telah menonton!